Youtuber Atta Halintar kehilangan satu sepeda motor pada hari minggu pagi pekan kemarin. Pencurian datang berboncengan mencuri motor yang diparkir di distro kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Atta mengabarkan nasib apesnya melalui Instagram TV yang diunggahnya kemarin. Youtuber dengan 20,1 juta subscriber ini menunjukkan jenis motor miliknya yang berwarna abu-abu daf dan bodi bagian depan pecah. Kelahiran Duma yang disebut-sebut sebagai kekasih Orel Hermansyah ini juga mengabarkan kemarin itu bukan yang pertama di tempat bulayah Pondok Indah dan sekitarnya. Sampai tadi malam Atta belum mengabarkan apakah pencuri motornya sudah tertangkap atau belum. Terhadir di mimpiku padahal tak sedertimu, mendu dirimu Tiga tahun setelah mengundurkan diri dari grup band The Groove, Ali Akbar muncul dengan kabar baru. Mantan keyboardist The Groove ini kini menjadi kepala sekolah Bravas Talent Academy, Jakarta. Masih bergelut di dunia musik, Ali memimpin akademi memberikan pengajaran musik modern itu tapi tidak instan. Preh Ami Awards 2019 untuk kategori penata musik lagu anak-anak terbaik ini menganggap jabatan barunya sebagai tantangan. Yang jelas, aktivitas Ali tak jauh dari dunia musik. Setelah hanggang dari The Groove, Ali banyak bekerja di belakang layar seperti sebagai produser, membuat musik iklan, mengajar musik, dan main musik jazz di salah satu kafe di Kemang, Jakarta Selatan. Hari Senin kemarin, Ayu Tingting lagi-lagi bikin penasaran. Ayu memperlihatkan cincin emas yang melingkar di jari manisnya. Pelantun Sambalado mengaku cincin itu pemberian Ivan Gunawan. Dapet hadiah tiba-tiba dari Mas Ivan Gunawan. Aduh, padahal dia bentar lagi mau ulang tahun tapi kita yang dikasih hadiah. Kira-kira enaknya sih apa ini dia ulang tahun. Bingung, aduh. Ini untuk kesekian kalinya Ayu bikin gemas dan penasaran saja. Terutama bagi beberapa laki-laki yang disebut-sebut merebut hatinya. Sumpama Ivan Gunawan, Didi Riyadi, Robi Purba, sampai Sahersik. Kedekatan dengan empat pria yang sama-sama berkarir di panggung hiburan, membuat banyak orang menunggu kepada siapa hati Ayu akan berlabuh. Apalagi biduan asal depok ini acap berbagi foto mesra dengan mereka. Ivan Gunawan bukan sekali dua kali saja menunjukkan kedekatannya dengan Ayu. Di panggung konser tunggalnya beberapa waktu lalu, desainer ini tak menutupi perasaannya yang I love you fool kepada ibu seorang anak itu. Felicia Angelista dan Cesar Hito sedang bersiap-siap menuju hari bahagia di Pelaminan. Pada hari bahagia nanti, Felicia dikabarkan akan menerima berlian dari Hito. Pasangan yang sama-sama berkarir di panggung hiburan ini akan menyertakan anjing kesayangan bernama Yepo menjadi pengiring pengantin menuju altar pernikahan. Felicia yang berdarah Manado dan Hito asal Semarang memiliki konsep internasional. Kalau acara lemaran digelar di outdoor, sedangkan pernikahan di indoor. Lama-lama Is dahliah geram juga. Kasus penyundupan motor dan sepeda di pesawat Garuda selalu dikait-kaitkan dengan suaminya, Satrio Dewan Dono yang saat itu bertugas sebagai pilotnya. Biduan ini geram melantaran banyaknya komentar yang menurutnya tidak dilandasi pengetahuan yang cukup. Is menganggap mereka sebagai netizen sotoy. Ibu dua anak ini sebetulnya sejak awal sudah menjelaskan posisi suaminya yang tak tahu adanya motor dan sepeda di dalam pesawat. Is yang merasa terganggu pun hendak memperkarakan netizen yang nyingir dan akan menyeretak kepada pihak berwajib. Pelantun payung hitam ini memulai dengan menulis tagar, Sabar ada batasnya. Meli Guslow boleh disebut sebagai penyanyi dan pencinta lagu yang berjiwa besar. Meskipun beberapa waktu lalu dikecewakan oleh Fidi Aldiano, tapi Meli menunjukkan simpatinya saat Fidi sedang dalam derita kanker ginjal. Ketika berada di panggung konser berdua Sabtu pekan kemarin, Meli mengajak penggemar yang berdoa untuk kesembuhan Fidi yang sedang menjalani operasi kanker ginjal di Singapura. Fidi tak mampu menyembunyikan perasaan haru. Malum saja beberapa waktu yang lalu, penyanyi pop berusia 29 tahun ini berlaku yang mengecewakan Meli pada perayaan Halloween. Meli pun sampai mengunfollow Fidi dan kawan-kawan. Artis cantik Sandi Olias dan menikmati masa-masa bahagianya. Selain baru saja memasuki 8 tahun usia pernikahannya dengan David Herbowo, Sandi juga tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Kebahagiaan mitna I Fall I Mean Love ini makin lengkap setelah sepanjang usia pernikahan mereka baru dikaruniai kehamilan. Sandi dan David pun tak sabar menanti kelahiran buah hati. Sandi membayangkan rumahnya yang akan ramai nantinya. Kebahagiaan makin lengkap rasanya lantaran Sandi dan David jarang diterpa gosip tak sedang. Terima kasih telah menonton!